Sudah bukan rahasia lagi jika para anak yang tinggal di daerah pedalaman begitu sulit mendapatkan fasilitas yang memadai. Begitu banyak anak-anak menempuh pendidikan yang tidak sesuai dengan batas kelayakan pendidikan Indonesia dan sulit untuk mengikuti perkembangan zaman yang sedang terjadi seperti sekarang ini. Terima kasih telah menonton! Saya ingin menjadi tentara. Kalau mau jadi tentara, saya harus pintar. Bapak saya petani pekebun dan ibu saya ibu rumah tangga. Walaupun hidup kami sederhana, saya tetap ingin belajar sampai saya menjadi tentara. Tiap pagi saya datang sekolah untuk bertemu teman-teman saya dan ibu guru. Untuk belajar supaya apa yang saya tahu, bisa tahu. Menjadi tentara adalah kita-kita saya. Tetapi saya tidak bisa menjadi tentara tanpa bantuan ibu guru-guru. Pada kenyataannya, kesulitan pendidikan yang dirasakan anak-anak pedalaman ini sudah seharusnya menjadi masalah kita sebagai warga negara. Dengan masalah yang berlarut ini, Tangan Pengharapan melakukan tindakan nyata melalui program feeding and learning centers mengirimkan guru-guru terbaik untuk menetap di pedalaman dan tidak lupa memberikan makanan bergizi agar anak-anak di pedalaman tumbuh berkembang dengan sehat. Semua kegiatan ini bisa tetap berlangsung karena ada para partner dan donatur yang konsisten membantu dan mendukung perkembangan pendidikan anak yang ada di FLC Nopen, Timur Tengah Utara ini. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program feeding and learning centers di Nopen, Timur Tengah, Nusa Tenggara Timur. Bersama kita merangkul mereka menuju masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life. Terima kasih telah menonton!